Jadi cewek nih ya, di bidang profesional, terkadang itu kita banyak diremehkan Kayak dulu nih, gue kerja di investasi, selalu ditanyakan, lu tuh sekretarisnya ya, bos lu ya? Tessa yang menjadi seorang CEO Sandit di dunia tech startup nih, industri-nya sebenarnya boleh dibilang cowok banget Gimana stand outnya nih dengan industri ini? Beberapa startup memang butuh banget dengan produknya kita, jadi ya mereka berani mencoba gitu Walaupun produknya jelek banget, gue ingat banget tuh sampai dicaci maki Selamat datang di Merse Room, kerja terus mati belakangan, bersama gue Andri Dan untuk episode ini, gue kedatangan, ini co-founder dan COO dari Sandit, Tessa Wijaya Apa kabar Tessa? Baik, apa kabar juga? Thank you loh, udah datang loh, jauh-jauh dari Bali ya Wah jangan diumumkan nih, malu nanti Tessa sebelum mulai nih ya, gue pengen bacain satu, ini judul artikel aja headline nih dari Kompas nih ya Ini, kalau dilihat dari headline-nya sih keren nih Tembus 306 triliun rupiah pada 2022, nilai transaksi Sandit Group tumbuh 30% 306 triliun, itu duit semua ya? Semoga ya, tapi duit digital loh, bukan yang kayak begini ya Ini kan duit mainan, buat flexing-flexing gak jelas doang Ya itu gede banget loh Ya bagus lah, itu mencerminkan sebenarnya bahwa di Indonesia ini ekonominya mesti berkembang dengan pesat Jadi harusnya kita semua juga bangga ya, bukan Sandit aja Teman gini, gue penasaran nih, kalau startup kan banyak yang bilang, katanya startup itu belum pada profit Ini dengan jumlah sebesar itu, Sandit itu sebenarnya udah profitable gak sih? Kalau kita itu memang belum profitable karena kita masih berfokus di growth ya Kita memang tahun ini contohnya, baru aja mengumumkan pengembangan ke Malaysia Jadi memang fokusnya kami adalah ya mengambil market Harapannya kan kita bisa membawa bandara Indonesia ke negara-negara lain di Asia Tenggara Ya siapa tau suatu hari jadi Southeast Asian Giant gitu loh Makanya kita masih fokus disitu juga Dan harus diingatkan itu uang yang diproses, bukannya uang kami sendiri ya Itu bukan pendapatan loh Tapi itu gede banget gila, 306 triliun, nolnya berapa banyak tuh itu? Emang orang Indonesia demen belanja, itu artinya ya Nah cuman gue penasaran nih ya, sebenarnya ya mungkin juga meresfem yang nonton Mungkin kalau gak tau Sandit, gue mau ngelakili mereka nih Sebenarnya Sandit itu sendiri apa sih sebenarnya? Wah pertanyaan yang bagus Sandit adalah perusahaan pembayaran digital yang berfokus di digital payment infrastructure Jadi kita ini membangun infrastruktur Tetapi bayangkan aja kita tuh seperti membangun perpipaan Agar uang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya secara digital Itulah pembayangannya Oke, tempat ke tempat lain nih apa nih konteksnya nih maksudnya nih? Ya jadi contohnya ya, contohnya kita perusahaan yang ingin membuka website Kita ingin tentu aja menerima pembayaran secara digital dong Kalau punya website Nah Sandit itu jadi membangun perpipaannya Antara si merchant ataupun customer yang punya website Dan bank dan contohnya visa dan mastercard Atau e-wallet Jadi misalkan ada yang mau bayar pakai e-wallet Itu nanti Sandit yang bantuin nih pindahin uangnya Oh kita tarik dari e-walletnya Kita pindahin ke bank si merchantnya tersebut Mungkin memang gak seseru perusahaan-perusahaan yang consumer ya Tetapi ya itu amat sangat penting lah Contohnya Bapak Jokowi kan selalu mendekankan Kita harus terus membangun infrastruktur di Indonesia Ya itulah misinya kami juga Oh gitu Jadi basically this is B2B ya ini ya Betul, kita hanya membantu merchant-merchant Bisa saja merchantnya individu Kalau UMKM kan juga individu gak punya bisnis Maksudnya gak punya PT Ya tapi intinya kita hanya membantu Individu ataupun bisnis yang ingin mempunyai bisnis online Oke, mungkin kayak gini kali ini yang gue tangkap Misalnya ini gue buka toko nih Ya kan, gue mungkin butuh Kalau nerima-nerima pembayaran gak cuman cash doang Betul Berarti dari send it bisa nyiapin nih Pilihan-pilihan berbagai macam payment yang udah ada Betul, betul Kita bisa nyiapin nih Eh lo mau ngecharge kartu kredit Kita hubungin dengan visa deh Eh lo mau menerima virtual account BCA Kita juga bisa Virtual account BNI, bank manapun Kita juga bisa Ataupun oh kita mau menerima pembayaran lewat link aja Itu pun bisa Jadi kami memang menghubungi Semua metode pembayaran tersebut Dan menyediakannya untuk para merchant Ataupun para pembisnis yang ingin go digital Oh oke Jadi kalau misalnya gue belanja nih Ada misalnya restoran Gue misalnya pakai QR code Itu bisa jadi salah satunya Lu yang provide tuh ya Bisa jadi juga Kita memang belum offline Belum ada kayak edisi Tetapi misalkan Di restoran itu ada invoice link Kita bisa menyediakan hal tersebut juga Oh oke 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 Iya 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 Jadi ya as simple Kalau kita belanja online Berarti gitu ya Betul Memang kemungkinan Konsumen ataupun ya Orang-orang awam Gak akan tahu sendit itu apa Karena kalau kita klik check out nih Jadi intinya simpelnya gini aja Kalau kita belanja online Kita klik check out Itu semua biasanya sendit yang menyediakan Tapi kan namanya kita Gak ada dimana-mana nih Kita kan gak Wah ini ada logo sendit dimana-mana Kesannya itu Si website itu yang menyediakan pembayarannya Tapi sebenarnya perpipaannya Persambungannya itu Dan perpindahan uangnya itu sendit Oh oke Iya iya Tapi itu bukannya bisa milih ya Gue pernah dengar katanya Itu bisa pilih mau ditampilkan logonya atau enggak Iya gak sih Oh itu bisa memilih Ditampilkan logo tokonya Oh logo tokonya Itu di customisable lah Intinya Jadi makanya orang-orang bisa ngeliat Check out Klik check out Oh itu kok ada logo tokonya Iya iya Bukan logo nyatanya Sendit gitu Nah jadi ya Itu salah satu servisnya kami lah Tambahannya Oh gitu Lebih asik lagi Tapi kan bisa Bikin gini tes Misalnya nama tokonya nih Logo tokonya Di bawahnya kecil Power by sendit Oh oke Bisa ditampung Bisa ditampung Gak apa-apa lah Kita kan maunya humble gitu Tapi kan at least Brandingan lu masuk juga Tetap tuh Ya kan siapa tau Betul juga Betul juga Nanti saya berikan ke product managernya kami Terima kasih Gue kasih kerjaan Gue kasih kerjaan Buat product manager Siap-siap Nah Kalau dari karir lu sendiri ya Gue kan kemarin sempet Ngintip linkin lu nih Biasa kepo-kepo gitu Gue sebelum ketemu Gue cari tau Lu pernah kerja sebagai senior analis Di Principia Management Group Terus pernah di Fairways Investment Group Lalu associate di Misuho Asia Partner Itu kebanyakan ini ya Investment semua ya Betul Nah tapi di 2016 Lu bersama dengan co-founder yang lain Mendirikan Sendit Ya mungkin masih Ini ya Sama-sama financial Tapi kan sebenarnya Agak Gak nyambung juga tuh Karena ini kan payment gateway Tapi itu kan lebih ke investment Itu gimana ceritanya lu yang diajak Eh lu ini yuk Sendit Ya sebenarnya Jadi pada Tahun 2016 itu kan memang Oke Kalau kita flashback ya Kita flashback Back to the future Apa back to the past Back to the past ya Mungkin Kalau lo inget Zaman dulu itu Bayangkan app itu belum banyak Kalau sekarang kan kita kayaknya Take for granted ya Mau pesan makanan tinggal pencet Semua tinggal Tinggal go online Zaman dulu tuh 2015-2016 Gak ada tuh kayak begitu Mungkin Gojek baru membuat Aplikasinya Sebelumnya itu Mau manggil Gojek aja Lewat telepon kan Jadi maksudnya Gue nyeritan ini Itu pada tahun 2016 tuh Belum banyak startup Di Indonesia Hanya sedikit sekali Kebanyakan startup tuh E-commerce Nah pada saat itu Para e-commerce itu Banyak yang struggling nih Untuk funding Jadi Banyak lah yang mengetuk pintu Ke perusahaan investasi Dimana gue bekerja Terus gue jadi ikutan Capo nih Apa sih Dulu kan cupo banget Ngerti teknologi ya Kalau private equity itu kan Investmentnya itu semua Ya perusahaan tradisional Jadi ngomongin Bangun kapal lah FMCG lah Packaging lah Gak ada hubungannya Sama teknologi Terus akhirnya gue penasaran Wah ini keren juga nih Perusahaan e-commerce Ternyata itu Bukan hanya Fashion aja yang ditampilkan Tapi algoritme Dimana Para user Bisa mendapatkan Baju yang paling dia sukai Karena algoritme tersebut Jadi menurut gue Wah mind blown Canggih gitu Tapi setelah dipikir-pikir Gue tuh Ya memang Biarpun Seneng dengan fashion Gue merasa Kalau misalkan Gue mau pindah Ataupun membangun sesuatu Pengennya itu Sesuatu yang lebih Ada impactnya lah Untuk negara kita ini Nah pada saat itu Memang banyak tuh Fintech yang baru mulai Pada mengetuk pintu nih Nanyain ke gue Mau gak Ikut Mau gak Kerja bareng Terus gue ngeliat-liat Cari-cari tau Terus terang memang dulu Masih rada cupu Jadi menurut gue Oh fintech finance Sama kali ya Kira-kira mirip-mirip Sama Nah akhirnya Gue Ya ngobrol-ngobrol sama teman Terus dikenalin ke Moses Yaitu co-foundernya Sendit Kita ngobrol-ngobrol Terus tiba-tiba Kelop banget lah Nah terus setelah itu Gue Pas lagi denger-denger Ini kayaknya menarik nih Pembayaran Teknis banget Gue bisa belajar tentang Teknologinya juga Tapi juga Kalau dari segi pembayaran itu Ya kita Impactnya bakal lebih besar ya Kepada negara Daripada cuman ya Kayak jualan Jualan baju Jualan perhiasan Dan sebagainya Nah dari situlah Gue memutuskan Boleh lah kita coba terjun Ke dunia fintech ini Dan terus terang Dulu memang naif Dan cupu banget Dan Bagus juga sih Kalau gak sih Mungkin gak jadi Ikutan Membangun Perusahaan fintech Karena Wah susah Ternyata berat banget Iya Tapi gimana caranya Lu bisa Adjustment lu Sama adaptasi lu Dengan ini Karena kalau gue liat Lu mungkin Ya tadi balik lagi ya Lu kan gak ada pengalaman juga Di industri startup Dan tech kan Ya Itu gimana Lu adjust dengan mereka Wah itu sih dari pertama Memang Learning by doing aja Terus terang membantu sekali Jadi ini untuk Orang-orang yang mungkin Bermimpi untuk membuat startup ya Mempunyai co-founder itu Membantu banget Jadi untungnya Co-founder gue kan ada Tiga lagi nih Selain gue Dua dari tiga itu Mereka Memang Berkecimpung di bidang teknologi Satu pernah kerja di Ripple Dan juga Memang Ya Mereka Sarjana IT lah ya Co-founder yang satu lagi juga Memang mereka sudah Dia juga udah Pernah ikut hackathon dan sebagainya Jadi banyak belajar sih Gue jadi humbling banget Gue banyak belajar Tentang pembayaran di Indonesia Bahkan dulu terus terang Gue gak ngerti itu Yang namanya virtual kan Apa Jarang banget kan Belanja online ya kan Bulu kita pake transfer Langsung aja ke orang ya Kan ke tokonya Masih pake tokennya Kayak kalkulator kan ya Semoga anak-anak masih pada tau Gue masih pegang sih Oh gitu Gue masih ada Bentar lagi bisa dipajang Jadi archives gitu ya Tapi ya memang belajar on the go aja Dan memang zaman dulu juga kan Semua sama-sama belajar Walaupun para co-founder gue Ngerti tentang IT Mungkin tentang industrinya pun Atau tentang Cara kerja pembayaran di Indonesia Itu belum terlalu paham ya Jadi kita banyak Bajar bersama sih Jadi kita banyak ngobrol Banyak ngobrol dengan partner Dengan Teman-teman startup lainnya Dan dari situlah kita belajar Dan banyak juga belajar Learning by doing Jadi Dulu tuh gue Permulaannya menjadi product manager Ya belajar aja gitu Gimana sih cara bikin produknya Gimana caranya ngomong sama user Gimana ngomong sama potential customer Apakah mereka tertarik dengan produknya kita Ya Dari situlah Akhirnya lama-lama Oh ngerti juga gitu Jadi pelan-pelan kita Atau gue sendiri juga belajar tentang Berbagai macam Ya departemen operasional dan sebagainya lah Seru juga lah Berarti lu memang bener-bener Pas pindah ke Sendit ini Lu bener-bener Ya lu dari nol lagi ya Betul Bener-bener terjun Maksudnya Ya as a product As a product guy itu Dan dengan Background pekerjaan lu sebelumnya Itu gak nyambung banget Itu lu Karena kan Berarti kan lu harus berpikir Tentang bagaimana alur produk ini Mesti jalannya kemana Dan outputnya gimana Bahkan belajar kayak Cara nge-survey gimana ya Terus ingat banget Kita mau bikin Instagram ad Kapan gue pernah posting Instagram ad Untuk A-B testing customer Belajar Gimana caranya Gue googling dulu Terus digambarin flow-nya Ini kalau bayar Lewat ATM Kayak gimana ya Satu-satu Diblajarin ingat Harganya berapa ya Apa tuh RTGS Apa tuh SKN Itu gak ngerti tuh Zaman dulu Iya-iya Hmm Oke-oke Jadi gini dong Berarti ketika waktu itu Lu bener-bener ini ya Balik lagi Lu belajar semua dari nol Ya Lu bener-bener ngosongin gelas lah ya Lu ngosongin gelas Nah tapi gini Lu belajar nih Tapi kan at the end of the day This is business kan Betul Gimana cara jualin Biar dapet Revenue-nya itu loh Apalagi kalau tadi Bilang ini B2B kan Iya-iya Nah warin ke orang Eh nih gue punya ini nih Pakai dong Itu kan gak bisa gitu doang kan Iya-iya Kalau itu sih Terus terang Sebagai founder Ya shameless aja sih Kita semua diketok Door-to-door Relationship dari Investor Dari temen Dari apa Pokoknya semua dicoba lah Karena sebenernya tuh Mungkin kalau pada Pertama-tama ya Waktu kita baru membangun perusahaan Pasti banyak banget orang yang gak Yang reject ya Pasti gak mau Apa sih ini Bahan apa Whatever Blah-blah-blah Jadi ya Memang tanpa Pantang menyerah sih Dan Tanpa malu Tanpa tahu malu Pokoknya semua ditawarin Dan kebetulan Pada saat itu Beberapa startup Memang butuh banget Dengan produknya kita Jadi ya Mereka berani mencoba Walaupun produknya jelek banget Gue ingat banget tuh Sampai di Cacimaki Ada satu customer pertama Kita nih Saking produknya jelek Kita kan bilang Oh ya insan Ternyata 15 menit Sejam Duitnya gak langsung masuk Kita proses transaksinya tuh Bisa sampe Satu jam Karena sebenernya Di belakangnya Rada-ada manual juga nih Kita pura-pura aja Otomasi Padahal Gue aja ke internet banking Ayo cepetan Buruan Terus ada yang marah tuh Gue inget banget Dipanggil ke kantornya Terus di email Ini Accounting manajernya Nge CC-nya Pokoknya CEO COO CFO Pokoknya C-suite semua Disisiin gue Udah hampir nangis Beneran nangis sih Pada akhirnya Saking gue kesel banget Tapi yaudah dihadapin aja Dimarahin Dicacimaki Abis itu Mereka tetep lanjut Gunain produknya kami Baru tuh Baru kita ngerti Wah ini sebenernya Produknya tuh bener-bener dibutuhkan Di Industri ini Iya Itu setelah berapa lama tuh Akhirnya dapet The first customer tuh Dari pertama kali bikin Sebenernya Kalau di Indonesia ini ya The beauty of Indonesia lah Bagusnya di Indonesia ini Kita itu Berani mencoba sekali Orang-orangnya Berani mencoba sekali Iya kita tuh adventurer loh Jadi kalau misalkan Ditawarin produk baru Mau gak nyoba Boleh deh cobain Penasaran Jadi kita pas lagi gitu Mendapatkan customer tuh Mungkin setelah 2-3 bulan Dapet ya Cepet ya Lumayan Lumayan cepet Tapi memang Di belakang itu Di belakang layar kita Bayangin dulu Gue naik gojek Bisa ke 5 meeting sehari Bolak-balik Sampai Tau kan jalanan layang Antara City Walk sama Kuningan Kadang tuh sehari Bolak-balik Bolak-balik Naik turun Naik gojek Hanya untuk jualan Jadi ya di belakang layar Memang tiap hari Bener-bener nyecer Jualan Kita kumpulin database Dari LinkedIn Dari whatever Satu-satu kita email Kita telepon Whatever lah Tetapi setelah 3 bulan Ya dapet lah Customer pertama Untuk B2B ini Dan ya begitu Begitulah Walaupun mereka marah-marah Tetap menggunakan Pado Kayak jadi bagus juga lah Iya Sekarang udah berapa Ini sih Klien yang di handle Sama Sama Sandit Kita itu kan Memang kebanyakan Kliennya enterprise ya Jadi Banyak sekali Kliennya kami Yang memang melayani Merchant-merchant lainnya Dan sebagainya Jadi kalau klien itu Memang kira-kira Ada 4 ribu 4 ribu Iya 4 ribu Tapi di belakangnya mereka itu kan Banyak juga Merchant-merchant lebih kecil Dan sebagainya Jadi kalau kita hitung Bisa jadilah Kira-kira 100 ribu merchant Ada kali yang kita bantu 100 ribu merchant Kayak contohnya Melalui Shopify lah Melalui platform-platform Ya E-commerce lainnya Ataupun Dan sebagainya Iya Lumayan lah Iya Buat B2B itu mah Gede banget loh Not bad Bukan not bad Gede banget Apalagi kalau B2B kan Pasti kan mereka ada Ini doang Termsnya berapa lama Harus pakai kan Gak yang cuman sekali pakai Sekali pakai Kalau B2C kan Lain cerita lah ya Kita mungkin cobain bentar Eh abis itu gak mau pakai lagi Udah aplikasi uninstall Lain cerita Betul Ini bisa Oh gila Apa kita ganti B2B aja ya Kayaknya Gini kita dapet duit susah B2B Bisa loh B2B podcast Jadi bantuin perusahaan-perusahaan lainnya loh Jadi kita brainstorming banget deh hari ini Buat bisnis baru Iya Bentar Takutnya yang nge-view dikit Tapi ini Gue lupa tadi nanya nih di awal Sendit tuh sebenernya apa sih Nama Sendit tuh dapet dari mana sih Pakai X lagi Oke iya Jadi ceritanya selalu juga sih ini Jadi kan kita Memang Dulu sebelum jadi platform B2B itu Kita mau mencoba jadi wallet Kayak GoPay lah Oh oke Jadi namanya Sendit Kan kalau Kalau wallet tuh Sendit lah Ngirim Send Sendit Terus kita Sosok nyari-nyari nih Waduh Sendit.com tuh mahal banget Kayaknya 10 ribu dolar ada kali Harga domain name-nya Cek di ini gue Deddy Iya betul Zaman dulu kan Maklum lah Masih miris banget ya Kita funding juga masih dikit banget Pelit-pelit abis lah Semua foundernya Akhirnya coba cacauin lain Oh kalau Sendit Pakai X Udah gitu Dotcom bukan Dotcom Jauh lebih murah Yaudah pake lah itu Oh pake itu Oh gara-gara itu doang Iya betul Oh gak ada Gak ada cerita yang screw ya Sama sih ini juga Kalo dinanya Kenapa namanya begitu Cuma di tweak dikit aja Oh gitu Uruk UR sama Z E-commerce Jadi e-commerce Tapi lucu jadinya ya Umbut-imut ya Ya Kucing kan Betul Betul Keren sih brandnya keren Nanti kita bisa konsultasi lah Kalau mau rebranding Sendit Atau kita nanti inilah Collab bareng lah ya Betul Logo kucing sama logo Sendit tuh Wow Oke Keren ya Siapa tau Profesional gak ya Kalau untuk B2B Pake kucing ya Oke lah Ya kalau Bisa diatur lah itu Oke oke siap 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 Nanti kita bahas ulang Nah terus nih ya Gue kemarin kan sempet ngobrol sama Jesslyn ya Katanya nih si levelnya di Sendit nih Pada mencar-mencar nih Domicilinya Ada yang di US Lalu di Bali Ada yang dimana Dimana Itu gimana ngatur kerjanya Apalagi yang di US kan Beda time zone nya tuh jauh banget kan Berarti kalau misalnya Dia lagi siang Kalian lagi malam nih Udah mau siap-siap tidur Sebenernya itu korban pandemi sih Dulu kita semua tuh Memang base nya di Jakarta Tapi karena pandemi kan Ya karena satu hal ataupun lainnya Bayangkan dulu Pas lagi gue disini Di Jakarta Masa pandemi itu Tempat gue kecil banget Jadi kerjanya tuh Bener-bener di sebelah Rak baju gitu Jadi ini celana jean Terus ini gue disini Pake meja kecil Beli di Ikea Lama-lama depresi juga sih Akhirnya Akhirnya Coba deh pindah ke Bali Beberapa bulan gitu Terus eh nyantol juga Yaudah lah Tapi memang Sebenernya pada masa pandemi itu juga Kita kan berekspansi ke Filipina Iya Jadi tahun 2020 Kebetulan banget Pas banget Jadi pas banget sebelum pandemi Gue berkunjung ke Filipina Untuk ekspansi kita Tau-tau Kita gak bisa traveling kan ya Nah jadi Karena hal itu Ya sebenernya gak ngefek Lo kerja dimana aja Kita itu memang Apa Dispersed workforce lah namanya Jadi Kita sekarang sudah gak Memaksakan Employee kita Untuk ya harus Harus kerja di kantor Jakarta nih Harus kerja di kantor Manila nih Gak usah Pokoknya dari manapun Gak apa-apa Yang penting kerjaannya selesai Dan untuk yang Memang sekarang Co-founder yang pada masih di Amrik Sebenernya dedikasi mereka Tinggi banget sih Karena gue juga pernah kan Berkunjung ke sana nih Jadi Contohnya Moses CEO-nya kita Dia tuh bener-bener Sampai Jam 5 sore Jakarta masih bangun tuh Oh berarti disana pagi ya Iya udah jam 4 Pagi ya bagaimana Pokoknya kekalong deh Gue aja Wah gila Oh berarti dia yang adjust Dengan kalian Bukan kalian yang adjust Nama dia Enggak dong Kita gak kayak gitu perusahaannya Kita kan culture first Kita Servant leadership Namanya Jadi harus Kita gak bisa memaksakan Yang lainnya Untuk adjust ke kita lah Kita harus adjust Dengan environment-nya juga Jadi ya memang Kayak begitu lah Kita dedikasi lah Untuk tetap Mengurus perusahaannya Dan Tentu aja gue juga Dan Co-founder yang lainnya Sering traveling lah Sekarang kan Kesini Ke Jakarta Ke Manila Ke Malaysia Ke KL Kita kan juga baru Ekspansi kesana Jadi ya memang sekarang Kebanyakan kita Kantornya Kita bercanda In the air Karena banyaknya di pesawat Iya betul Tapi kan sebenarnya memang Gini ya Gue ngeliat Gara-gara pandemi Sebenarnya membuktikan Kalau memang Bisnis lu bisa dilakukan Dimana aja ya Kerja dimana aja Kan sebenarnya bisa kan Betul Tapi memang terus terang Apalagi kalau di Asia Tenggara ya Relationships itu kan Masih number one lah Nomor satu Dan Contohnya kalau kita Ngomong pakai podcast Kayak gini Lewat Lewat Apa lewat zoom aja Mungkin gak Gak segitu kena lah ya Apalagi kalau internetnya Lagi jelek Betul Kalau gini kan enak Kita ngeliat orangnya Kita saling berhadapan Bisa ngomong Sparring ya Lebih seru lah ya Memang Penting juga Untuk tetap ketemu Face to face Menurut gue Makanya kita juga Walaupun Ya Domisi dimana Kayak Tetap aja kita harus Kadang-kadang ngantor Kadang-kadang ketemu Dengan tim kita Karena Chemistry itu penting banget lah Gak ada Gak ada yang Gantiin chemistry Ataupun Ya Kita ngomong kayak begini Secara casual Offline Terus tiba-tiba Dapat ide yang Gak kepikir gitu Kalau kita online kan Kadang-kadang Regimented banget gitu ya Jadi pokoknya Kita ngomongin A, B, C Udah gitu Udah ya Bye gitu Kalau gue sih Memang lebih suka Hybrid sih ya Sebenernya Ya memang Gue juga setuju Ketemu langsung Itu juga tetap penting Karena human touch Itu Gak bisa dibohongin Kalau dulu Online doang Lama-lama Capek juga Betul Tapi kasihan kan juga Kalau orang-orang yang udah Contohnya udah Ya Kuotanku pulkam Pulang kampung Udah tinggal bareng lagi Dengan Orang tuanya Atau di tempat Mereka yang dulu Terus lu balik ke Jakarta Juga pada gak mau kali Iya Gini nih Menurut gue ya Ke kantor mungkin boleh Tapi jangan disaklekin Dibatisin juga Ada jadi jam kantor lagi Gitu loh Masuk jam 9 Pulang harus jam 6 Ada jam ini Menurut gue jadi agak ini ya Kita jadi balik lagi kayak dulu Gitu loh Betul Apalagi sekarang udah pacet banget ya Jakarta Wah gila Gue kan tinggal di Sentul ya Gue Kalau ke Jakarta itu Ya gue harus at least Meluangkan waktu Satu setengah jam lah Kalau akhir weekdays Kalau weekend mah ya Kurang dari sejemah Nyampe lah Tapi kalau weekdays Gue setengah satu setengah Sampai dua jam Berarti gue udah harus spare tuh Buat sekali jalan doang Bulat-balik ya Kurang lebih 4 jam Nah makanya quality of life Juga kadang-kadang Jadi menurun kan Kalau harus Ke kantor setiap hari Kayak temen gue ada tuh Dia punya anak Masih kecil banget Akhirnya dia mesti Bangun ke kantor Jalan jam 5 pagi Pulang sampai rumah Jam 9 malam Anaknya udah tidur terus kan Jadi gak pernah ketemu anak dong Kalau weekdays Nah makanya lebih baik Menurut gue Kalau hybrid tuh oke lah Zaman sekarang kita juga Menurut gue Kalau para pekerja itu Juga harusnya bertanggung jawab lah ya Namanya juga bekerja Dari mana aja juga oke Asal tugasnya selesai Iya betul Nah tadi menarik nih Tadi lu sempat bahas tentang anak nih Gue Ya research lu Lu tuh ternyata juga banyak Bibicara tentang Empowerment Untuk momen Woman ya Terutama di dunia tech Pendapat lu nih ya Sebagai Tessa Yang menjadi seorang CEO Sendit Di dunia tech startup nih Industrinya sebenarnya Boleh dibilang Cowok banget Betul Iya kan Cowok banget gitu Lu gimana stand outnya nih Dengan industri ini Ya menurut gue Di industri manapun Kalau misalkan Mau menjadi seorang yang sukses Pertama harus berani belajar Jadi pas lagi gue mulai di Sendit Gue gak ngerti kan Startup itu apa Teknologi itu apa Ya tapi terbuka aja Dengan belajar Sama pas lagi Mulai bekerja di investasi Dulu kan gue di Kuliahnya tuh Mata kuliahnya bukan Bukan finance Jadi gue belajar Sesuatu yang Jauh berbeda lah Tapi terus Ya berani belajar Belajar tentang Financial statement lah Financial modeling lah And whatever Jadi pertama harus kayak gitu Kedua Harus Harus ada muka badak sedikit ya Thick skin gitu ya Terus saya gak seperti itu Karena apalagi kalau jadi cewek nih ya Di bidang profesional Terkadang itu Kita banyak diremehkan Kayak dulu nih Gue kerja di investasi Selalu ditanya Lu tuh Sekretarisnya ya Bos lu ya Wah Gak apa-apa Masa sakit hati Bukan ternyata Analisnya Oh gitu Terus Lu tuh Pacaran ya Sama bos lu gitu Gak ampun Emangnya Untuk Untuk menjadi sukses Harus pacaran sama bosnya Enggak lah ya Gak mungkin cowok ditanya Hal yang sama Jadi memang harus Sticksin sedikit Pokoknya Gak peduli Orang bilang apa Yang penting Lu fokus Tetap Mengerjakan Apa yang harus dikerjakan Ketiga ya Harus tetap kerja keras lah Gak ada substitute ya Orang pasti akan Ngeliat Kalau Lu kerja keras Berusaha Apalagi Jadi entrepreneur ya Seperti yang tadi gue bilang Pasti akan banyak No Banyak yang Orang yang bilang tidak Jadi ya memang Tetap harus kerja keras Yaudah Kalau ada yang bilang tidak Kita cari aja Siapa yang bilang oke Satu aja Hanya perlu satu aja Kita bisa sukses Tapi gini nih Ada Masih banyak angkapan ya Kalau cewek Mau berkarir nih Nanti kan married Terus punya anak Biasanya tuh katanya Kalau udah punya anak Akhirnya karirnya stop Karena ngurusin anak Tadi lu juga sempat bilang kan Pegi jam 5 pagi Jam 9 malam Baru pulang Gak ketemu anak Itu dari lu sendiri Gimana untuk Pengalaman lu Kalau gue Memang gue Tidak punya anak Ada Tapi suami lah Sudah menikahkan ya Memang Hal seperti itu harus Kita harus punya balance lah Dan sebenarnya dari perusahaan juga yang harus mendukung Dari perusahaan yang harus mendukung Tentu aja Kalau contohnya Sendit ya Banyak banget Fresh grad Yang masih muda-muda Perempuan Pinter-pinter Banyak banget yang Ada di Sendit Kalau gak salah Statistiknya Hampir 40% lah Dari junior workforce-nya kita Adalah perempuan Oh iya Banyak ya Banyak banget ya Nah tapi kalau dilihat Begitu Kita naik Ke leadership ya Ke pemimpinan Ataupun Orang-orang seniornya Mulailah Jarang ada perempuan Nah kenapa itu Pertama Memang dari Di bidang fintech itu Jarang ya perempuan yang mau masuk Jadi memang Kalau kita mau Apalagi kalau kita mau mencari Mencari Manager dari luar Jarang yang ada Kandidat yang perempuan Tetapi Kenapa seperti itu Karena kedua Kalau gue lihat nih Di kantor itu Banyak Kalau kantor gak mendukung Ya kalau perempuan udah punya Punya suami Punya anak Itu pasti sulit Untuk balancing lah ya Jadi ya memang Akhirnya mereka ya udah ngalah Mendingan ngurusin anak Atau bagaimana Makanya Dukungan dari Perusahaan itu penting sekali Contohnya kalau di Sendit nih ya Jadi pada masa pandemi nih Gue sering cerita Pada masa pandemi itu Perempuan itu kerjaannya Jadi bukan cuma satu aja Jadi dua Ataupun jadi tiga Pertama Kerja kantor Kedua jadi guru Karena anak-anak semua di rumah Ketiga jadi Ya ibu rumah tangga juga kan ya Karena memang Walaupun bagaimana Kalau misalkan di rumah terus Pasti kan harus ada Ya berusaha masak Dan sebagainya Nah di Sendit itu Kita bikin lah program Oke kita Program namanya Zen Rantang Zen Rantang Betul Rantangan Rantangan Jadi Jadi kita bikin lah program Dimana kita masakin makanan Lalu kita kirimkan ke rumah Untuk keluarga Untuk Untuk Staff Sendit Yang sudah berkeluarga Kita gak milih si cowok apa cewek Tapi siapa yang mau bisa sign up Itu gratis Dengan hal itu Berarti kan beban akan menurun kan Dan semoga dengan kita membantu Agar beban dari para karyawan itu Menurun sedikit Ya mereka tetap Terus bekerja di Sendit Nah menurut gue Untuk perempuan itu Memang karena bebannya Terkadang kelihatan lebih banyak ya Karena Secara Secara sosial Anggapannya Lu kalau cewek punya anak Pasti harus Jadi yang ngurusin anaknya dong Lu harus ngurusin suami dong Bahkan gue aja Kadang dikomentarin Oh Lu kok suami lu Gak di Gak diiniin Gak di jagain Kenapa kurus Gini-gini Kan dia udah gede juga Bisa juga Ngurus sendiri dong Tapi tetap aja pasti ada Ya harapan Sebagai perempuan Harus lebih 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 membantu Di rumah tanggal ya Nah Makanya Menurut gue Karena ada harapan seperti itu Perusahaan pun harus mendukung Agar lebih banyak lagi Perempuan yang tetap Bisa stay in the workforce Dan sebenarnya Potensi itu Banyak sekali Sayang banget Kalau 50% dari populasi Di dunia Ataupun di Indonesia Tidak bisa Beraktifitas Atau berpartisipasi Di dunia Di dunia profesional kan ya Ya jadi gimana Caranya kita merubah Mindset kita Sebagai Sebagai pemimpin di perusahaan Sebagai perusahaan Agar Para perempuan Tetap bisa Terus bekerja Terus menjadi pemimpin juga Karena itu kan Ya penting sekali kan Supaya kita juga punya Perspektif yang berbeda lah Atau mungkin Karena disended Ada elu kali Mungkin Mungkin itu yang menjadi Pembedanya kali ya Kalau mungkin di company-company lain Kalau ya Decision makernya Cowok semua Ya mungkin Mereka gak ngerasain Kalau itu bakal Bisa terjadi Di timnya mereka kan Betul Memang makanya Kembali lagi Diversity ya Di pemimpin itu penting Supaya kita bisa melihat Kalau misalkan Kondisi Para pekerja seperti ini Gimana kita cara bisa membantu Tentu aja itu penting ya Makanya betul Kalau memang Di leadershipnya Ada perempuan juga Mungkin pandangannya Sedikit berbeda Kita juga bisa memberikan Feedback lah Ke perusahaan Agar polisi kita Juga bisa dirubah sedikit Karena Keputusan yang kita ambil Kadang-kadang Kalau kita gak tau ya Kita gak pernah Di sepatunya mereka Kita gak tau Ternyata seperti itu loh Rasanya Betul Itu lagi Tapi kalau laki semua Ya repot juga sih Mungkin Ya berarti Tim lu banyak sih Nambah satu lagi ya Iya ada lagi yang nongol ini Ya disini ada Dua cewek gitu Ini Ini ya Bagian Leadership juga ya Leadership level ya Dua orang ini Di bagian apa ya Bagian level manager Betul Leadership level ya Cewek dua nih Iya dong Harus ada dong Participation Atau apa Representation lah ya Representasi perempuannya Harus ada Iya Kalau gue sih pribadi ya Ini ya Gue sih gak Milih-milih Kalau mau cowok Yang penting Kalau memang dia capable Dia memang bisa Why not gitu loh Betul Betul Mereka merasa Para karyawan tetap Ya happy untuk kerja Desain Aset yang kelihatan itu sih Saya memang database Semuanya di server semua Iya kan Yang bikin tapi Manusia Paling apa Laptop Laptop lah ya Bisa dibilang Lu menjadi kartini Tapi di kantor lu dulu lah Kalau gue bilang Semoga Membantu para wanita Ini bisa Ya gue bilangnya apa ya Bisa ini lah ya Bisa punya Peran yang sama Tanpa perlu Ini juga Tadi kan lu membantu Dengan rantang itu Ini bagus banget sih Menurut gue sih Karena masak itu repot Gue lihat istri gue Kalau misalnya lagi Emang niat lagi memasak Itu masaknya Nyiapinnya Beresinnya Betul Paling males kan Beresinnya Cipiring segala macam Aduh udah Gak banget Iya Iya sih Bener Bagus Nah tapi Ada lagi yang menarik nih Sekarang lagi AI nih Nah AI dengan Sendit gimana nih Melihat perkembangan AI Yang sekarang lagi rame banget nih Terutama ini ya JGPT ya Iya Iya betul Itu gimana tuh Ya sebenarnya bagus lah Kalau misalkan ada yang Bisa membantu Ya membantu operasionalnya Kami dapat Menjadi lebih efisien Kenapa enggak Jadi memang semua perusahaan IT Akan ke arah Ke arah situ ya Tapi menurut kami Untuk sekarang ini Kami masih fokus Ya dengan Menggunakan algoritmenya Kami sendiri Untuk membuat Pembayaran lebih Lebih stabil Lebih handal ya SLE nya pun lebih cepat Itulah yang paling penting Tapi memang Kedepannya pastilah Semua orang Walaupun Perusahaan Sebagai manapun Pasti akan menggunakan Ya menurut saya Tapi mungkin enggak Di 1-2 tahun ke depan Pasti Masih belum ya Mungkin 10 tahun ke depan Kali ya Ya mudah-mudahan sih Kalau gue sih ya Gue punya mimpi gini Nanti gue bisa pakai Fitur misalnya Sendit bisa kembangin nih Jadi gue kalau mau bayar-bayar Gue udah enggak perlu lagi Tetap kan ini Gue tinggal ngomong doang Betul Pasti bisa lah Soal tadi Iya Kayak Jarvis-nya Iron Man Bayarin ini dong Gue lagi mau belanja ini Check out-in Bayarin langsung Udah kelar Bayar-es kan Kayaknya enggak sejauh itu Sebenarnya Enggak sejauh itu Menurut gue enggak ya Kalau misalkan Kayak di negara-negara maju aja Kadang tinggal swipe phone Tinggal tap gitu Oh iya langsung Iya kan Enggak usah Enggak usah ngomong Enggak usah apa Tinggal thread Ya gitu Ya suatu hari Indonesia juga pasti bisa Itu enggak jauh sih Kalau itu Itu enggak jauh ya Mungkin 1-2 tahun ke depan Bisa lah ya Tergantung siapa yang bisa mengembangkan Semoga send it Kalau itu keren tuh Iya iya Kalau waktu itu gue perlihat Visa juga pernah Eh tapi kekartu ya Dia tinggal wife doang gini Ngepro digesek Langsung kebayar Betul 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 Bisa lah Itu sudah Itu sudah awam di negara lain Sebenarnya ya Iya sih Menarik 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 Hmm Nah ini dong Gue pengen Lu kasih mungkin ya Yang buat Perspam yang nonton Terutama cewek ini Karena Kalau di Di Youtube nih Di podcast Entah kenapa ya Yang banyak nonton Malah lebih banyak cowok Dibandingkan cewek Oh gitu Gue lagi pengen coba Nambah ini Viewers dari cewek ini Mungkin lu bisa kasih pesan kali ya Buat para Ya kita sebut Para kartini lah Di Industri tech startup nih Gimana sih ini Supaya lu tuh bisa Tetap bisa Stand out karir lu Tetap bisa bagus gitu loh Ya Mungkin untuk Teman-teman yang masih Belajar ya Pertama Jangan takut sama Bidang STEM Bidang STEM STEM Jadi science Teknologi Itu jangan takut Karena memang Apalagi pada jaman-jaman gue Jaman-jaman kita dong Kita ngomongnya ya Kalau untuk cewek itu Wah Lu matematika Itu bukan buat cewek Atau Wah itu Ilmu science ini Bukan buat cewek Jangan takut Karena Dengan bekalan itu Kita pasti bisa Dapat lebih maju Dan dapat mendapatkan Kesempatan Di bidang teknologi ya Itu pertama Untuk yang masih belajar Kedua Untuk yang punya ambisi Yang sudah mungkin bekerja Di satu tempat Atau ingin Ingin mempunyai bisnis sendiri Jangan takut Kalau gue liat ya Ini gak tau lo Punya pendapat yang sama Apa enggak Kalau cewek itu Kebanyakan mikir Bagus sih Bagus ya Mikir 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 Bisa enggak ya Bener enggak ya Bener enggak ya Ini yang gue kerjain Bagus apa enggak ya Kalau cowok itu Lebih berani Terjun langsung Cobain aja deh Mungkin karena Banyak cewek dari kecil Terus dibilang Eh lu gak bisa Gak bisa Kalau cowok pasti bisa Semuanya Kalau gue liat Di send it Anak-anak muda sekarang nih Pasti kayak gitu Kalau cewek-cewek Kebanyakan mikir Ini takut Jangan takut Coba aja dulu Kalau punya impian Atau punya ambisi Untuk sesuatu Coba terjun Kalau gak dicoba Gak akan tahu kan Jadi pesan gue Itu aja juga Oke Coba aja gitu ya Betul Tapi menarik tuh Tadi lu bilang Kenapa cewek lebih takut Dibandingkan cowok Stigma juga gak sih Iya mungkin ya Karena terus terang Nah dulu Pas lagi gue mau Memulai send it nih Gue pernah ngobrol Sama temen-temen gue Eh gue mau Gue mau mulai send it nih Gue pengen penasaran Cara jadi Cara ngurusin Operation kayak gimana Dia bilang Lu mana bisa Lu kan gak pernah Ngurusin operation gitu Wah Gitu banget jawabannya Sedangkan Tapi ngomong cowok atau cewek nih Cowok Cowok Oh oke Iya Nah tapi Pas lagi gue udah di send it Ada nih satu orang Yang kerja bareng sama gue Dia bilang Iya gue ngebikin startup Dia cowok nih orangnya Terus pas lagi dia bilang gitu Semua orang dukung lo Iya pasti bisa Pasti bisa Padahal dia belum pernah juga Bikin startup kan Nah kenapa kayak begitu Itu gue masih mempertanyakan Tapi yang pasti Kalau gue lihat Untuk perempuan itu Banyak dibilang Gak bisa Jangan Gak boleh Makanya mungkin Mindsetnya lebih takut Jadi harapan gue Sekarang ini Udah keliatan nih Bisa kok cewek Nih gue bisa duduk disini Jadi jangan takut dong Ayo mari maju Mari cobain Iya Lu tuh berarti ini ya Bisa gue bilang Lu tuh alpha female ya Wow Oke Jangan begitu Nanti dibilangnya Wah kalau misalkan Perempuan mau jadi pemimpin Harus kayak cowok gitu Tapi kan Tapi kan Ya gak juga gitu Maksud gue gini Ada kan pemimpin-pemimpin wanita Yang memang Tanpa ini ya Apa Melepas Atau harus kayak cowok banget Tapi kan memang dia bisa Memimpin kan sebenarnya Tentu Banyak contoh kan Di luar juga Kayak Ya misalnya gini deh Mungkin yang sering gue liat Oprah Winfrey Iya betul Iya Oprah Winfrey Iya Dia wanita gitu Tapi dia bisa menginspirasi Banyak orang Dengan apa yang dia kerjakan Keren banget Dan salah satu inspirasi gue Ya to be honest ya Ketika gue pengen Dulu tuh pengen punya acara Kayak talk show We can say this is talk show Bentuknya podcast ya Dari dia sebenarnya Oh ya Wow Oke hemat juga Karena Yang gue liat adalah Dari cemen hanya dia Ngundang orang Ngajak Menginterview Ngobrol Tapi kita tuh bisa dapet cerita Bisa dapet ilmu Insight yang Ya mungkin kita gak pernah Bisa dapetin di tempat lain Gitu Dan itu bisa menginspirasi banyak orang Dia jago ya Pertanyaan tuh bener-bener kena banget Iya Dan bener-bener Jadi dia bisa mencari tamu Yang bisa Menginspirasikan banyak orang ya Iya Gue terakhir kali liat dia Dia kan udah gak ada Oprah Winfrey Show ya Iya betul Udah gak ada Tapi dia masih adalah Beberapa kali Terakhir kali itu dia Mungkin tuh Tahun 2020 deh Dia kayak tiap bulan tuh Pokoknya ada guest siapa Siapa teman Lupa gue nama Acaranya apa Jadi dia kayak roadshow gitu Ke kota-kota di Amerika Pas lagi The Rock Itu tamunya Waktu itu The Rock Pas lagi bapaknya Belum lama meninggal Wah itu kan Mungkin Si siapa Dwayne Johnson Gak belum cerita banyak Tentang gimana feel dia Sama bapaknya Apa kehilangan bapaknya Tapi ya disitu Kita bisa dapetin Iya Itu memang keahlian sendiri sih Gue salut sih Kalau bisa kayak gitu Iya Karena gue sendiri Tidak tahu bagaimana caranya Bisa membuat orang Lebih terbuka Untuk curhat ya Curcol Iya Tapi curcolnya Ditonton banyak orang Karena itu di panggung Itu di stage Jadi orang ada yang nonton Dan dapat diambil hikmahnya Oleh yang hostnya itu Iya Iya Makanya gue bilang Masalah cowok atau cahaya Gak masalah sih sebenarnya Ya tergantung orang ya Kalau menurut gue mah Kalau orang yang memang Bisa menginspirasi Dia bisa bekerja dengan baik Why not gitu loh Exactly Makanya it starts with you Iya Iya betul Oke thank you loh Tessa Buat ngobrol-ngobrol ya Thank you Thank you for hosting Iya kita Selain ngobrol tentang Sandit Ya talk about Women in tech startup Sebenarnya itu menurut gue menarik Karena gue nyari ini Setengah mati loh Orang untuk nyari sosok seperti ini Dan akhirnya gue bisa dapetin deal loh Wow thank you Semoga ya berguna juga Iya Harusnya berguna sih Oke kali lagi thank you buat Tessa Dan tim yang di sana tuh Yang di belakang Thank you udah membantu loh Untuk mengundang Tessa di Merse Room Gue tutup ya untuk Merse Room episode kali ini Gue Andri dan Tessa dari Sandit Kita jumpa lagi di Merse Room episode berikutnya Bye Bye